Senang sekali, saya tersenang waktu kecil, salah satu lagu yang paling sering saya dengar, Barik Yaji, dengar di televisi pemerintah, itu adalah lagu tentang keluarga berencana. Tapi banyak, kita lupa orang sekarang, tinggal kader mungkin yang hafal, deh. Jadi, itu kalimatnya tadi sudah kurang lebih dinyanyikan. Keluarga berencana, sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Dan lagu itu, sampai hari ini tidak berubah sairnya, Pak. Tidak berubah sairnya, masih sama. Jadi, memang banyak orang yang salah paham. Dipikirnya, kalau kita bicara tentang keluarga berencana itu, itu adalah pemasangan alat kontrasepsi. Banyak yang berpikir seperti itu. Padahal sesungguhnya, kalau kita bicara tentang keluarga berencana, tidak hanya sekedar sosialisasi atau pemasangan alat kontrasepsi. Sebenarnya, itu hanya satu cara saja untuk mewujudkan keluarga yang tercana dengan baik. Nah, Bapak, Ibu sekalian yang saya hormati, saya mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh dinas, bersama seluruh jajaran, dan tentu didukung oleh para tokoh masyarakat, tokoh agama, karena penting untuk memberikan edukasi. Saya ingat dulu, pada suatu waktu tertentu, kalau orang bicara KB, itu penolakan di masyarakat itu luar biasa. Dianggap, oh ini pengurangan umat lah, dan sebagainya. Saya mohon maaf, dulu pernah seperti itu kan. Kenapa? Karena ternyata informasinya tidak diketahui dengan baik. Nah, inilah tugas teman-teman para penyuluh. Penyuluh kita ini yang PNS ada 46 yang ditetapkan oleh pusat untuk Kabupaten Lutara, insya Allah bisa kita langkaui. Nah, termasuk substitusi untuk tiga kecamatan, kegunungan, yang tidak bisa melaporkan secara online. Pertindakannya ya? Sini yang mana? Sini. Nanti saya ajak ngobrol, biar tidak berasa, makin tidak berasa. Umur berapa, Ki? 24. Sudah punya putri? Putra? Berapa orang? Oh, satu. Umur berapa? Empat bulan. Oh ya, ini menganggur jarak ya. Sudah punya anak sehari. Ini terpertama kalinya berada. Oh. Program pembangunan keluarga di Kabupaten Lutara, Alhamdulillah dengan kerjasama seluruh pihak yang terkait secara bertahap kami terus melakukan pemahaman edukasi kepada masyarakat. Bahwa pembangunan keluarga berencana bukan hanya tentang pemasangan alat konversi, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana merencanakan setiap tahapan di dalam kehidupan manusia dengan pendekatan keluarga sebagai kelompok yang terdekat atau terkecil di dalam masyarakat kita. Oleh karena itu, melalui program pembangunan dan pengendalian pendiduk, kita berharap bahwa masyarakat semakin memahami tentang pentingnya merencanakan sejak gini apa yang ingin dilakukan saat berkeluarga. Mulai dari persiapan melakukan pernikahan, sampai persiapan untuk merencanakan anak, sampai pada perencanaan masa depannya pendidikan, dan seterusnya menjadi poin penting yang terus disosialisasikan kepada masyarakat kami yang ada di Kabupaten Lutara. Harapannya adalah agar seluruh elemen masyarakat bahu membantu program-program pemerintah agar dapat berlaksana dengan baik. Karena sesungguhnya, tanggung jawab untuk menghadirkan keluarga berencana yang terencana dengan baik, keluarga yang sejahtera, sentosa, dan bahagia adalah tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh jajaran teman-teman penyuluh yang ada di Kabupaten Lutara yang telah bekerja keras. Kalau istilah kami bekerja dalam senyap, karena mereka beruntung mendatangi rumah, warga dari rumah ke rumah, untuk melalukkan edukasi, dan sekaligus mengajak kepada mereka untuk mensukseskan program ini. Jadi sekali lagi, mohon dukungan dari seluruh pemangku kepentingan supaya program keluarga berencana ini dapat terlaksana dengan baik, sehingga kualitas sumber daya manusia dan kualitas keluarga di Kabupaten Lutara ini dapat semakin membaik dari waktu ke waktu. Terima kasih. Selamat Hari Keluarga Nasional yang ke-27 tahun 2020. Berencana itu keren. Keluarga berencana sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Putri Indriani, Bupati Lutara. Mengucapkan Selamat Hari Keluarga Nasional ke-27 tahun 2020. Dengan kesempatan ini, saya mengajak semua keluarga, khususnya yang ada di Kabupaten Lutara, untuk merencanakan kehidupan berkeluarga dengan menerapkan 8 fungsi keluarga untuk wujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. BKKBN baru, dengan cara baru, semangat baru, hadir dalam keluarga. Berencana itu keren. Terima kasih. Salamat ki atau pada salamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.